Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan men-sharing tentang pembelajaran dasar powerpoint Powerpoint yang saya gunakan adalah powerpoint 2016 Kita langsung saja buka Nah, disini kita akan membahas dasar-dasar memakai powerpoint Yang pertama adalah bagaimana cara menambahkan slide baru Caranya seperti ini Klik kanan disini Dan klik new slide Dan slide-nya bertambah Atau bisa juga klik langsung disini New slide Dan slide-nya juga bertambah Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara mengganti background Caranya seperti ini Klik kanan di background Kita format background Disini tersedia berbagai macam format background Jika kalian ingin menggantinya dengan gambar Maka klik ini Pilih file Dan pilih Gambar yang akan kalian mau jadikan background Saya ambil contoh Ini Maka hasilnya akan seperti ini Oke, selanjutnya bagaimana cara Menambahkan layout Menambahkan layout Caranya klik kanan disini Dan Pilih layout Disini tersedia berbagai macam layout Saya ambil contoh yang ini Nah Selanjutnya Adalah bagaimana cara Mengaktifkan ruler Caranya seperti ini Klik kanan Terus Klik Ruler Maka ruler yang akan Tampil seperti ini Di bagian Atas dan bagian kiri Oke, selanjutnya bagaimana cara Menambahkan picture Caranya seperti ini Disini ada Tombol picture Tinggal klik saja Nah, saya ambil contoh Picture yang ini Dan yang ini Kita perbesar dulu Oke Selanjutnya bagaimana cara Menambahkan Shapes Caranya disini Insert Kemudian Shapes Disini tersedia berbagai macam Pilihan Satu contoh Saya akan menggunakan ini Kita tekan Lalu tarik Kemudian Jadi seperti ini Dan kita bisa Memformatnya Disini bisa kalian pilih Mau Seperti apa Saya ambil contoh yang Seperti ini Nah Jika kalian ingin Menambahkan text Di shapes Maka tinggal klik kanan Lalu Edit text Kita tulis Transport Task Oke Jika kalian ingin Edit tulisannya Menjadi Bewarna Maka Kita block saja Lalu kita ganti formatnya Kita ambil contoh Yang ini Dan kalian bisa Perbesar Jadi seperti ini Oke Selanjutnya adalah Bagaimana cara Menambahkan link Caranya Seperti ini Kita block dulu Yang ingin ditambahkan link Terus kita Klik disini Insert Kemudian Hyperlink Nah disini tulis Alamat linknya Contohnya adalah www.youtube.com Oke Nah jadi seperti itu Cara menambahkan link Kemudian Cara menambahkan Klik tombol aktif Cara yang seperti ini Kita buat Dari shape Saya ambil contoh yang ini Oke Kemudian saya Tambah Textnya Kita klik Kemudian Insert Dan kita pilih Action Disini kita klik Hyperlink Kita pilih Mau ke slide Kemberapa Kita pilih Slide Kita mau Menyambungkan ke slide Kedua Oke Kita klik disini Kita tambahkan background juga Dan disini kita klik Pesawat Oke Kita lihat Asalnya bagaimana Seperti ini Kita klik Tombol detail Maka kita akan Menuju ke slide Kedua Oke Selanjutnya adalah Bagaimana cara Memutar text Kita ambil contoh Disini Detail Cara memutar textnya Adalah seperti ini Kita masuk ke menu home Lalu text Direction Nah kalian ingin Seperti apa Saya ambil contoh Seperti ini Kemudian saya Taruh disini Kalian juga bisa memperkecilnya Jadi seperti ini Oke Selanjutnya adalah Bagaimana Cara menambahkan Word art Atau text sebuah warna Caranya Di menu insert Kemudian klik Word art Dan kalian pilih Seperti apa yang kalian mau Saya ambil contoh yang ini Kita tulis Seperti ini Oke Disini Kalian bisa Push yang ini Dan memilihkan Ini Oke Kemudian Bagaimana cara Menambahkan Animation Animation Nah Disini Cara menambahkan Animation nya Seperti ini Klik tombol Animasi Seperti disini Kemudian Pilih Animasi Seperti apa Yang Kalian inginkan Saya ambil Contoh yang Ini Maka animasinya Seperti ini Oke Selanjutnya Bagaimana Cara Mengatur Animasi Oke Disini Kalian bisa Klik Animation Pen disini Kemudian Mengikir Pengaturannya Seperti ini Kita lihat Bagaimana Animasinya Seperti ini Jika kalian Ingin Memperlama Dorasi Animasinya Maka kalian Bisa Menambahkan Dorasinya Seperti ini Oke Kita lihat Bagaimana Hasilnya Oke Jadi Seperti ini Animasinya Akan bergerak Semakin Lambat Oke Berikutnya Bagaimana Cara Menambahkan Sound Oke Kita Baik Disini Kita Klik Transition Disini Nah Disini Kalian bisa Menambahkan Animasi Disini Untuk Slidenya Saya ambil Contoh Saya beli Shapes Ini Kemudian Kita tambahkan Soundnya Saya ambil Contoh Drumroll Kemudian Disini Ini juga Saya pilih Rantung Bar Dan Soundnya Saya ambil Contoh ini Oke Kita lihat Bagaimana Hasilnya Oke Jadi Hasilnya Seperti ini Kita klik Anggol Type Oke Maka Hasilnya Seperti ini Oke Selanjutnya Bagaimana Cara Menyimpan Hasil Agar Langsung Bisa Di Play Oke Kita Tombol File Kita Set Kemudian Kita Simpan Kita Klik Pembelajaran Dasar PowerPoint Dan disini Kalian Atur ya Tipenya Seperti Apa Kita Klik Disini Adalah PowerPoint Show Oke Kemudian Kita Save Oke Kemudian Kita Buka File Oke Disini Ada Pembelajaran Dasar PowerPoint Kita Klik Maka Langsung Terbuka Seperti Ini Oke Sampai Sini Saja Video Dari Saya Kurang Labinya Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Tud Pembelajaran Santo L 22 23 Ac?? Klik